Halo, kali ini aku mau share Instagram filter yang sering aku pakai sekalian nanti aku akan kasih preset gratisnya buka Instagram aku, Nuro M. Sari kemudian klik link yang ada di sana kemudian pilih free preset nanti kamu akan terhubung ke channel telegram aku dan di sana ada beberapa preset yang sering aku pakai yang kamu save bukan fotonya ya, tapi file DNG-nya fotonya hanya untuk contoh bagaimana tampilan presetnya oke, kita save to download salah satu file DNG-nya nah ini aku contohkan, aku nge-save file Japan dan Sakura kamu boleh kok save seluruh DNG yang ada di channel tersebut setelah itu, kamu install aplikasi yang namanya Lightroom cari di Play Store atau App Store ada web Photoshop Lightroom kemudian biasanya aku langsung bikin album baru klik tanda plus pilih album kemudian kita namain albumnya free preset setelah itu klik tanda plus di bawah dan kita upload file DNG yang tadi sudah kita save sekarang aku buka file Japan preset tadi klik lagi, klik lagi titik tiga di kanan atas kemudian pilih create preset kita namain presetnya jadi aku tulis sesuai judul Japan kemudian upload foto yang mau kamu edit ini aku contohkan foto sama anak-anak waktu di taman nah di bagian bawah itu ada tulisan preset di klik pilih user preset dan cari nama file Japan yang tadi sudah kita save setelah itu filternya langsung berubah nah ini adalah hasilnya atau afternya dan ini adalah beforenya kamu masih bisa sih edit-edit lagi kalau misalkan filternya tidak sesuai sama keinginan kamu masih bisa edit-edit pencahayaan dan lain-lain di bagian bawah sini ya sesuai sama keinginan kamu sendiri kalau misalkan sudah oke warnanya sudah cakep fotonya sudah bagus kamu bisa langsung klik centang di atas dan save to device oke sampai sini aja videonya semoga membantu untuk kamu mempercantik Instagram kamu dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ke channel youtube ini selamat mencoba